Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya, Didi Purnama Channel Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial Cara men-setting aplikasi Teamspeak Yang terinstall di laptop maupun PC Agar dapat terhubung dengan server gateway radio antar penduduk Indonesia Video ini merupakan jawaban dari kendala-kendala yang ditemui Rekan-rekan rapi yang coba ingin men-settingnya Namun beberapa ada yang gagal Nah seperti apa videonya? Tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe maupun like Agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Dengan saya, Didi Purnama Channel Baiklah, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah aplikasinya itu sendiri Jadi aplikasi Teamspeak kita bisa download Di alamat rapi.org.id Garing atau garis miring roib Nah ini dia Nanti akan terbuka seperti ini ya tampilannya Nah kita perlu mendownload di bagian kebutuhan aplikasi untuk RF link rapi Jadi yang pertama yang kita harus download ada yang Teamspeak 3 client win 32.3.0.19 Yang ini ya Ya versi ini Jadi kita tinggal klik Nanti akan di-download Ya, tinggal di-klik-klik saja Ini berada di cloud-nya Google Dan Anda tinggal install saja seperti biasa Tidak ada konfigurasi apa-apa Ya, selalu menginstall di next-next saja Sehingga tampilannya nanti akan Seperti ini Ya Nah sebelum kita masuk ke settingan koneksi dari servernya Terlebih dahulu kita perlu men-setting audio Ya Baik itu mic-nya Maupun Playback-nya Capture ini untuk mic Playback ini untuk Suara atau speaker Gateway yang Terhubung dengan aplikasi kita Ya, jadi Ini ada bagian speakernya Ini bagian mic-nya Nah, seperti Di sini Bagian capture ini atau mic-nya Kita akan sesuaikan di capture device Karena saya menggunakan Perangkat headset Ya Zlod B5 ini Maka saya akan arahkan ke sini Nah, untuk push to talk adalah Tombol pada keyboard Yang akan kita gunakan sebagai PTT ya Caranya untuk men-settingnya Kita tekan saja Bagian Ini Terus kita pilih Misalkan saya mengubahnya menjadi Z Nah Sehingga sekarang Ketika saya menekan tombol Z Maka Posisinya adalah Transmit Ya Saya akan kembali ke Control Nah Untuk memastikan bahwa Sound kita sudah bekerja Atau mic kita sudah bekerja Kita lakukan test terlebih dahulu Dengan cara menekan tombol bikin test Yang ini ya Posissi test Terus kita tekan Tombol control Yang sudah tadi kita buat ya Cek 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 Nah, ini terlihat sudah aktif ya Bila sudah terdengar Suara Hasil test kita Kita klik lagi Tombol step testnya Stop testnya Dan dipastikan bahwa mic kita sudah bekerja Dengan baik Lalu kita pindah ke bagian playback Nah, untuk bagian playback pun demikian ya Di sini ada pilihan untuk playback device Kita arahkan ke perangkat Yang kita Sematkan pada aplikasi Kembali saya menggunakan Asset Zealot P5 Kita coba Klik play test sound Suaranya sampai terdengar ya Itu menandakan bahwa Suara kita sudah Apa Perangkat Aplikasi kita sudah terhubung dengan Device playback Bila semua test Dan settingan sudah selesai Maka jangan lupa untuk meng-apply Nah, settingan berikutnya adalah Di bagian Self sound pack Nah, ini default sound pack Sound kita diaktif Nah, ini fungsinya adalah Mematikan semacam Apa ya Operator bantu ya Ada suara-perempuan Suara laki-laki Yang bisa mengganggu Gateway yang sedang bekerja Ya Yang setiap ada Anggota yang keluar Maupun masuk Akan memberi Semacam Message Dalam bentuk suara ke kita ya Nah, itu kadang-kadang mengganggu gateway Sehingga dapat mengaktifkan gateway Ya Jadi Disanakan untuk Mematikan Sound pack-nya Ya Bila ini sudah dilakukan Settingan Tadi sudah kita lakukan Maka kita masuk ke Settingan Connection Kita klik Connect Nah, untuk Rapi Alamatnya di TS Strip Roib Titik Rapi Titik Or Titik Id Ya Ini server Roib-nya Rapi TS itu Singkatan dari TeamSpeak Ya Roib-nya sendiri Radio over IP Internet protocol ya Rapi or ID Nah, untuk Nickname Kita diwajibkan Untuk mengisinya Dengan 1028 Atau call sign Rapi kita Nah, nickname ini Nanti akan terhubung Dengan database Dari 1028 Anggota Rapi Ya Bila dijumpai Ternyata Tidak palit Maka Aplikasi Tipspeak ini Akan menolaknya Ataupun 28 Kita Yang sudah mati Ya Tipspeak akan Menolaknya Jadi Dipastikan Bahwa 28 Yang kita gunakan Masih hidup Masih berlaku Bila Tahapan ini Sudah Dilakukan Kita klik Tombol Connect Nah Ini Kita sudah Terhubung Ya Ini untuk Yang One Sontek Masih Kedenggaran Oh Kembali lagi Kita matikannya Diaktif Kita coba Komunikasi Di Lokal Yang sering saya Masuki Disini Perlu Tapi Itu Tenggak Sepi Selamat Malam Apakah Ada yang monitor Selamat malam Mbak B B Anjung Bunyi gak Bunyi gak Suara saya bunyi gak Ganti Bunyi Mantep Mantep Roger Di monitor Gak ikut itu B Check in tuh Di atas Di kerawang tuh Ganti Oh Ini lagi check in ya Hehehe Saya harusnya masuk ya Ya demikianlah Video singkat Tutorial Cara Men-setting Aplikasi TeamSpeak Agar Terkoneksi Ke server Gateway Yang ada Mudah-mudahan Video ini Dapat Membantu Anda Yang ingin Men-setting Aplikasi TeamSpeak Yang terinstall Pada Komputer PC Maupun Laptop Anda Terima kasih sudah menonton Mohon maaf Bila ada yang kurang berkenan Sampai jumpa Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.